Intro Halo Sobat Caranisya Di video kali ini kita akan bagikan informasi dan tutorial Cara mengatasi kerontokan dan kebotakan rambut Cara ini sangat sederhana sekali, sangat mudah kita buat Kita hanya menggunakan bahan-bahan yang ada di dapur kita tentunya Nah Sobat sebelum kita lanjut Silahkan buat Sobat yang belum subscribe Silahkan subscribe terlebih dahulu Dan tekan tombol loncengnya supaya gak ketinggalan sama video dari Caranisya berikutnya Nah Sobat Untuk membuatnya kita hanya perlu menggunakan Satu atau beberapa jenis bumbu saja yaitu rimpang-rimpangan Sobat bisa ambil rimpang jahe, kunyit, dan rimpang-rimpangan lainnya Seperti lengkuas misalkan Nah untuk membuatnya Kita ambil rimpang jahe seukuran ibu jari Lalu kita parut Atau bisa juga dengan memblendernya supaya lebih halus Setelah rimpang jahe kita parut sampai halus Secara pemakaiannya Cukup dibalurkan pada kulit kepala kita yang mengalami kebotakan Atau bisa juga kita balurkan ke seluruh kepala Yang mungkin masih ada rambutnya Nah cara ini kita praktekkan Sebanyak 2 kali dalam sehari yaitu pagi dan sore 15 sampai 20 menit sebelum mandi Nah kebotakan biasanya Ini disebabkan oleh banyak macam Bisa karena stres, hormonal, keturunan, dan banyak lagi lainnya Kebotakan ini dikarenakan menumpuknya lemak di kulit kepala ya sobat ya Jadi dengan menggunakan jahe yang Sifatnya hangat Ini bisa mengusir lemak yang ada di kulit kepala Yang menutupi kulit kepala Sehingga rambut-rambut yang baru Bisa kembali muncul Jadi kalau bisa jangan menggunakan minyak kemiri Karena minyak kemiri ini hanya berguna untuk Menghitamkan saja ya Mempertebal Jadi rambut nampak lebih tebal dan hitam Sebenarnya minyak kemiri ini bukan Untuk menumbuhkan rambut yang baru Nah untuk menumbuhkan rambut yang baru Sobat harus menggunakan timpang jahe ini Timpang jahe ini sifatnya kan hangat ya Panas Jadi secara otomatis Jika kita praktekkan setiap hari Kita balur kulit kepala kita dengan Dimpang jahe yang panas ini Ini akan dapat membantu Meluruhkan Lemak yang ada di kulit kepala Jadi seperti itu sobat Cara kerja dari jahe ini Nah sobat juga bisa menambahkan dengan kunyit Karena kunyit ini sifatnya adalah antiseptik Dia bisa membasmi kuman-kuman yang ada di kepala kita Jadi ini bisa juga buat ngatasin ketombe sebenarnya Jadi kalau kita punya ketombe Jadi juga bisa buat Apa kunyit juga bisa buat ngobatin ketombe Jadi kunyitnya ini bukan menghilangkan ketombenya Tapi dia membunuh bakteri-bakteri Untuk mangkuman penyebab ketombe Nah untuk membersihkan ketombenya Kita bisa menggunakan kan jeruk nipis Untuk mengusir ketombenya Jadi dengan kita rajin Menggunakan ramuan dari jahe ini Insya Allah Lemak-lemak yang menutupi kulit kepala kita Yang ada di kulit kepala kita Yang menutupi pori-pori kulit kepala kita Ini bisa dengan mudah terangkat saat kita mandi Nah sehingga podi-pori kembali terbuka Dan rambut-rambut baru ini akan bisa muncul kembali Oke semoga informasi ini bermanfaat Buat kita semua Terima kasih telah menonton!